Masih di Borgol, bersama saya Bang Jek Ini ada pantauan kasus penipuan pernikahan kemarin Sidang kasus penipuan profesi dan menikah sesama perempuan Atas terdakwa E. Rayani alias Ahnab Arafib Kembali digelar dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak terdakwa Nah akan tetapi penasihat hukum terdakwa tidak dapat menghadirkan saksi Di persidangan pengadilan negeri Jambi Kenapa itu tidak bisa menghadirkan Bagaimana kalau kita pantau bersama-sama mulur di pantauan Bang Jek E. Rayani alias Ahnab Arafib Terdakwa kasus penipuan profesi dan menikah sesama perempuan Kembali menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak terdakwa 20 Juli 2022 Dalam sidang kasus pemalsuan gelar akademik tersebut Penasihat hukum terdakwa tidak dapat menghadirkan saksi Yang merupakan seorang berprofesi perawat E. Rayani melalui kuasa hukumnya Ineng Sulastri Damirna Berupaya menghadirkan saksi meringankan Saksi tersebut merupakan seorang perawat Yang disebut memasangkan infus kepada orang tua NA yang sakit Namun dua kali kesempatan diberikan oleh majelis hakim Kuasa hukum E. Rayani tak berhasil menghadirkan ke persidangan Usai sidang Ineng Sulastri menjelaskan Pihaknya sudah berupaya datang ke klinik Adnita di Kebun Bohok Untuk bisa menghadirkan putri Amelia sebagai saksi meringankan Namun saksi tersebut tidak diizinkan oleh kepala klinik Dijanakan untuk menghadirkan saksi edecat Ternyata saksi edecat tidak diizinkan oleh kepala klinik Kami setelah datang ke klinik Adnita Alamat di Kebun Bohok Informasi yang kami terima dari suster Awalnya dia bersedia memberi kesaksian Setelah kami datangin klinik Tidak diizinkan oleh kepala klinik Yang bernama Pak Tony Tapi dokter Adnita Dokter Adnita yang punya klinik Sempat berbicara sama suster Suster Amelia, putri Amelia Memang benar memberikan infus kepada korban Tetapi infusnya hanya sekedar protein Itu keterangan dari dokter Adnita Untuk diketahui saksi tersebut dihadirkan Dengan harapan dapat meringankan Dalam perkara penggunaan kelar palsu Sebab dalam persidangan Erayani mengaku tidak pernah memberikan infus Kepada orang tua NA Meski dirinya mengaku berkelar dokter Iqbal Jek TV Melaporkan